Tahun 1998 beliau mundur, bukan di impic ya. Jadi beliau tidak lari ke luar negeri, beliau kembali ke Cendana, tidak ada yang dia mau di Cendana, beliau juga tidak mendapatkan hukuman seperti Marcos kemudian dihukum oleh negaranya, tetapi beliau hidup happy di Cendana pada saat itu bersama cucunya. Jadi kembali bawa Pak Arto turun dengan baik dan beliau menyerahkan tongkat estafetnya ke Pak Habibie dengan baik dan beliau mengawal reformasi tersebut. Beliau berkomitmen untuk menantangkan bailout dari IMF untuk pentingan negara karena pada saat itu negara butuh dana segar dari IMF untuk menyelamatkan negara yang dalam kondisi krisis moneter dan memang pada saat itu masalah ekonomi sangat besar. Saya juga menyampaikan bahwa Pak Arto adalah presiden terbaik yang pernah ada di Indonesia dan mungkin banyak belum percaya, tetapi ini hasil riset ya. Golkar dengan Pak Arto tidak bisa dilepas. Jadi insya Allah mudah-mudahan ke depan Partai Golkar perlu mendorong Pak Arto sebagai tokoh nasional, pahlawan nasional. Dan saya kira apa yang telah dibuat oleh pendahulu-pendahulu kita, Pak Arto dan presiden-presiden sebelumnya perlu mendapatkan penghargaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.